Pemirsa serapan anggaran Kabupaten Jember 2021 yang secara global berada di kisaran 70 persen, dinilai relatif wajar oleh berbagai pihak. Namun di sisi lain, angka serapan tersebut berpotensi menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran yang cukup besar hingga mencapai 1 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Jember, Siswono. Menurut Siswono, sebagian besar pihak, terutama fraksi DPRD Jember, masih dapat menilai serapan anggaran yang secara global hanya menyentuh kisaran 70 persen. Penilaian wajar tersebut mengingat Pemkap Jember hanya memiliki sekitar 8 bulan, guna memaksimalkan penyerapan anggaran. Namun di sisi lain, angka serapan tersebut nampaknya menimbulkan persoalan lain. Di antaranya adalah nilai sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dihasilkan berpotensi cukup besar. Siswono menjelaskan SILPA Kabupaten Jember tahun 2021 berpotensi menyentuh angka 1 triliun rupiah. Dengan potensi nilai tersebut, Siswono berharap hal ini mampu menjadi perhatian dan PR besar bagi Pemkap Jember, agar dapat menekan angka SILPA di tahun anggaran berikutnya. 90 sekian M, angka anggap dibulatkan itu di angka 600 M. Tapi dengan konteks dan katatan di angka 82 persen, maka ini diperkirakan lebih dari 1 M sekian SILPA-nya. 1 triliun? 1 triliun, maaf ya, 1 triliun. SILPA-nya ya? SILPA-nya diperkirakan. Kalau predikat berarti ini kategorinya apa? Wajar atau baik? Serapan dengan angka segitu? Dengan memulainya APBD waktu itu ya? Ya, karena ini apa ya, bukan disclaimer ini menurut saya, tapi kategori wajar menurut saya. Wajar ya? Ya, dengan catatan sebenarnya, wajar dengan catatan menurut saya. Lebih lanjut, Siswono menambahkan agar Bupati Jember dapat segera menentukan pos-pos anggaran agar SILPA dapat terus ditekan. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.